Siapa yang suka main layang-layang? Layang-layang dikenal di seluruh dunia sebagai sebuah permainan mengasihkan. Selain untuk dimainkan, layang-layang juga bisa menjadi alat bantu penelitian lho. Untuk melestarikan kebudayaan layang-layang, Ibu Endang, seorang ahli kecantikan, berinisiatif untuk mendirikan museum layang-layang. Mulai sekali ya Sob Kids perbuatannya. Museum ini berada di daerah Pondok Labu, Jakarta Selatan. Dengan membayar biaya masuk seharga 10.000 rupiah, Sob Kids bisa mengikuti rangkaian kegiatan menarik di dalam museum. Seperti teman-teman kita dari SD Sang Timur Jakarta. Anak-anak diajari untuk membuat layang-layang sendiri. Semua bahan sudah disediakan, seperti kertas, krayon, dan benang. Melatih anak juga bagaimana membuat layang-layang. Jadi anak-anak mungkin lebih tahu ya di sini bisa berkreativitas dalam mewarnai layang-layang. Terus kedua, melatih keberanian juga. Anak-anak lebih berani ya, maksudnya kita ajari anak-anak itu, jika sudah diajari untuk membuat naik gambar itu supaya rapi. Di dalam museum ini juga ada pertunjukan film yang membahas tentang layang-layang. Layang-layang ternyata digunakan dalam beberapa kegiatan Losob Kids. Ada layang-layang tradisional daerah, layang-layang kreasi, dan layang-layang olahraga. Ada yang kaya Delman, ada yang kaya Pegasus, terus ada yang kaya Naga. Warnai kertas, terus tadi aku melipat. Tadi aku nonton, ada yang layang-layang yang panjang, ada yang Naga. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Pengunjung museum diajak berkeliling untuk melihat kreasi layang-layang yang keren. Dari menonton film pesipa layang-layang, kita ajak mereka keliling ke dalam museum layang-layang untuk menambah pengetahuan tentang sejarah layang-layang, terus kegunaan layang-layang, terus bagaimana mereka melatih motorik anak-anak. Di sini mereka diajarkan bagaimana melipat, membuat layang-layang. Ingin tahu bagaimana layang-layang dari bentuk dan ukurannya. Kalau biasanya orang tahunya kalau layang-layang itu cuma beli di warung, diterbangin, putus, seperti itu. Layang-layang paling cocok dimainkan saat musim panjaroba seperti saat ini, karena angin yang berhembus sangat cocok untuk menerbangkan layang-layang. Yuk, main layang-layang! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.